Intro Oke, kali ini Mami gak akan ngadu sama papi Tapi awas ya, sekali lagi kamu mau curi-curi barang di kamar Mami Mami gak maafin kamu, ngerti? Mami pastikan lagi, kamu gak akan bisa lagi ketemu sama mantan mertua kamu yang bawel dan crewek itu Dan kamu gak akan bisa ketemu sama umat panggilan, ngerti? Intro Aduh, badan aku temani pegel-pegel gini, sakit Mami temani tiga pisang sih ngakuin ini sama aku Tapi gak apa-apa lah Yang penting aku baik-baik aja Intro Papa Ada apa ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Senandung Senandung Kamu bisa kan wakilin papa ke rumah sakit Untuk ambil hasil pemeriksaan oma Bisa pak Tapi Emang papa teh mau kemana? Papa lagi mau ke pengadilan agama nak Papa teh Beneran mau gugat cerai mama Ya serius lah Senandung Masa papa cerai main-main? Papa itu sudah gak tahan dengan sikap mama kamu Sikapnya sudah diambang batas kesabaran papa Ya udah pak Senandung teh cuma bisa berdoa Semoga papa sama mama teh bisa berdamai lagi Ya sudah Iya pak Ayo Jangan angkut Jangan angkut Ayo Jangan angkut Jangan angkut Ayo Terlagi berangkat Terlagi berangkat Ayo Ayo Jangan angkut Tolong pastikan teaser ini dipost ya. Pasti pak. Bapak tenang saja, saya sudah kondisikan. Terima kasih ya. Sama-sama pak, saya permisi. Pasti si Helena Chua itu laris berat. Coba aja kalau senandung itu sudah sembuh. Dan dia nyanyi lagi. Pasti goyang records. Itu bakalan disegani sama semua orang. Oh iya. Ngomong-ngomong, senandung kok nggak sembuh-sembuh ya? Kayaknya obatnya nggak ada efek ya. Ya Allah, Jeng. Aku minta maaf ya, Jeng. Hari ini aku telat. Tadi aku naik angkot, tapi ternyata dia ngetem dulu. Makanya aku jadi terlambat kayak gini. Sorry ya, Jeng. Saya nggak mau tahu Jeng Sukma naik apa. Yang saya tahu Jeng Sukma on time. Kalau nggak ada angkot kan bisa naik ojek. Lagipula, ini kan tempat kerja, Jeng. Bukan tempat shopping. Jeng harus bedain dong. Dan posisi Jeng Sukma juga sekarang apa. Iya, iya, Jeng. Aku janji mulai besok aku nggak akan telat lagi ya. Maafin aku ya, Jeng. Ya udah. Tapi kalau besok Jeng Sukma gitu lagi, telat lagi terpaksa. Jeng Sukma saya pecat. Iya, 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 Jeng. Aku janji nggak telat ya. Makasih aja. Terima kasih. Iya, iya. Ya Allah gimana ini? Nanti jam makan siang aku harus ke pengandilan. Tapi, tapi mana mungkin aku bisa izin. Mas Pras, nanti aku nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Kamu sengaja menunda persidangan kita, ya? Bukannya kayak gitu. Jangan seuzon. Aku tuh ada kerjaan yang penting. Pokoknya kamu datang atau nggak datang. Pengadilan tetap berjalan. Masih penting. Ya kenapa alasan kamu nggak bisa datang? Ya gimana lagi? Ini kerjaannya tuh penting banget. Aku nggak bisa tinggalin. Oh begitu? Jadi keperluan ini nggak penting ya? Lebih penting keperluan lain? Begitu maksud kamu? Ya udah ya. Aku nggak mau ribut. Aku nggak mau bahas ini lagi. Makasih. Masuk, Mak! Aku dimatiin. Kelakuannya makin lama makin mengesalkan. Halo? Lu baru bangun ya? Oh, apaan sih? Ini masih pagi. Ganggu aja dia ngantuk. Ini udah siang tau. Sekarang buruan lu cek internet sekarang. Udah ada apaan sih di internet nanti aja. Masih ngantuk nih. Ada teaser baru dari Najwa. Nyanyi baru dari Goyang Record. Dan kayaknya bakalan nih bangun. Hah? What? No way! Seharusnya lu itu bangun. Dan lu cek tuh sekarang internet. Dan asal lu tahu. Seharusnya lagu ini buat lu. Nggak bisa nggak bisa. Kayaknya harus gue yang record sekarang juga. Lu sih males-malesan kalo disuduh latihan. Kayak gini nih akibatnya nih. Selamat siang dok. Ya selamat siang. Silahkan duduk. Guntan dok. Saya tes nandung. Cucunya om Rianti. Saya mewakili bapak saya. Karena beli otel lagi berhalangan hadir hari ini. Ada urusan yang lain. Omannya nggak ikut? Enggak dok. Kebetulan saya teh emang langsung kesini. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi apa ya dok penyakit omah saya? Om anda mengalami gagal ginjal akut. Dan kreatifnya sangat tinggi. Sehingga harus cuci darah. Senandung. Sebelum omah meninggal. Omah kepingin sekali melihat kamu manggung lagi nak. Omah sangat sama kamu. Astagfirullahaladzim. Cuci darah teh. Bukannya harus rutin ya dok. Benar sekali. Jadi saya harap setepatnya dilaksanakan cuci darah. Demi kesehatan om anda. Pak Ivan. Padahal kan. Senandung lagi ke rumah sakit. Gue juga pengen tahu nih soal kesehatannya omah gimana. Bahwa dia angkat HPnya ya. Pak Ivan? Eh. Eh. Iya, iya, iya. Nah cuan. Ini? Ini laporan yang saya minta ya. Iya pak. Itu udah ada catatan juga dari Pak Kevin. Eh iya dah. Ini biar ditaruh jeru di meja saya. Soalnya saya harus ke rumah sakit. Saya harus jemput selanung. Ya. Saya buru-buru sekarang. Bentar ya. Iya pak. Ngapain sih Pak Ivan repot banget jemput saya senandung? Kok bukan pakai finanjus yang jemput? Eh. Punten dok. Tapi omah tak bisa sehat lagi kan? Insya Allah bisa sehat. Dengan perawatan dan cuci darah yang teratur, omah anda bisa hidup seperti biasa. Anda nggak usah khawatir. Banyak kopasien yang menjalani cuci darah, mereka baik-baik saja sampai sekarang. Alhamdulillah. Makasih banyak ya dok. Ya Allah. Gimana caranya ngasih tau oma, mama sama papa? Aku nggak tega ya Allah ngasih tau mereka. Mereka telah banyak kecobaan ya Allah. donna overtake ilum rằng ğena amin. Iaitu mengenai jabatii yang lebih baik. Imogen itu ikat layers-